Intro Hai Pinusian, di Batas bahas tentang sejarah, pada episode kali ini kita akan membahas seputar ritual kematian suku Toraja. Penasaran gak sih tentang bagaimana cara ritualnya yang unik dan melegenda? Simak yuk! Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota dari kabupaten ini terletak di Kecamatan Makale. Saat Pinusian datang ke Tanah Toraja, akan dimanjakan pemandangan yang menakjubkan. Namun, keindahan bukanlah salah satunya menjadi daya tarik dari wilayah ini, melainkan masyarakat adatnya yang masih mempertahankan kepercayaan dan tradisinya, yakni ritual kematian. Ya, Tanah Toraja, yang merupakan lokasi pemakaman umum bagi suku Toraja. Di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, masyarakat adat Toraja masih mengalami ritual kematian atau dikenal Rambu Solok. Rambu Solok berarti sinar yang arahnya ke bawah, karena upacara ini dilakukan saat matahari terbenam. Sinar matahari yang merduk berarti rasa duka usai seseorang tutup usia. Upacara ini berlandaskan kepercayaan dan keyakinan terhadap leluhur, atau biasa disebut Aluk Todolo. Tujuannya untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia ke alam roh. Dan keluarga yang ditinggal mati akan membuat pesta sebagai penghormatan terakhir kepada mendiam. Dalam proses pacara pemakamannya dapat terbagi dua, yakni prosesi pemakaman dan petunjukan kesenian. Nantinya, kedua prosesi tersebut dilaksanakan langsung dalam kegiatan pepacara pemakaman. Prosesi ini diawali dengan persiapan tongkonan, yakni rumah adat suku teraja, yang menjadi simboli setiap pepacara kebudayaan. Nantinya, para pria akan membawa tongkonan tersebut menuju lokasi pemakaman. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi bernama rantai. Rantai ini adalah sesi pemakaman, di mana terdapat sejumlah aturan penting seperti maktu dan balun, yaitu sesi pembungkusan mayat, dan dilanjutkan makroto, atau penghiasan peti mayat. Terdapat salah satu lokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kota Makaleh, tepatnya wilayah Bukit Batu Lemo. Merupakan salah satu wilayah yang menjaga maruah ritual kematian adat istiadat Suputo Raja. Dinamakan Lemo, karena liang batu ini menyerupai buah limau bermintik-bintik. Lemo memiliki 75 liang batu kuno, dalam bahasa setempat disebut liang paa, dan tiap liang merupakan kuburan satu keluarga. Dari luar, kuburan hanya terlihat lubangnya saja dan ditutupi papan kayu. Untuk ukuran, lubang cukup besar, yakni sekitar 3 meter sampai 5 meter. Kemudian untuk tingginya capai belasan meter dari permukaan tanah. Jenazah dimasukkan ke dalam liang dengan menggunakan tangga, atau ditarik dengan tali. Proses pembuatan liang termasuk lama dan sangat sulit. Bagaimana tidak? Karena Bukit Batu itu harus dipahat dengan tangan. Untuk pembuatan satu lubang dapat memakan biaya yang cukup mahal, karena pengerjaannya mencapai 6 bulan sampai 1 tahun. Makam tebing di desa Lemo ini dibuat sekitar abad ke-16, dan salah satu kuburan tertua kedua di Toraja setelah Songgi Patalok. Teman Pinusian jika ingin mencapai tempat ini, harus melalui rantai Pau, Toraja Utara dengan jarak 12 km ke arah selatan. Atau dapat juga melalui Makale sekitar 6 km ke utara. Nantinya, di pinggir jalan utama penghubung antara Makale dengan rantai Pau, Pinusian akan menemukan papan petunjuk menuju tebing Lemo. Nah, itu dia ritual kematian suku Toraja. Pinusian jangan lupa ya terus saksikan batas bahas tentang sejarah episode berikutnya.